Perhatikan guys, ikannya sudah mulai timbul di permukaan air, waktunya siap-siap buat nangkep ikan. Terima kasih sudah menyimak video ini bagi sahabat anak nelayan yang suka dengan video ini. Silahkan like komen dan jangan lupa dukung channel M. Rasul Anak Nelayan dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, biar gak ketinggalan dengan video terbaru lainnya. Setelah kami memasang jaringnya, ikan-ikan pun masih berada di tengah-tengah jaring. Para ABK mulai bersemangat buat narik jaringnya, karena ikan tokul begitu cepat, jadi ABK harus gesit narik jaringnya, biar ikan dapat kami tangkap. Akhirnya, dengan semangat ABK, ikan pun dapat kami taklukan. Terima kasih sudah menonton! Ternyata ikannya lumayan banyak guys, kami pun harus cepat-cepat menggunakan caduk ikan, biar jaring tidak jebol terkena amukan ikan yang banyak. Terima kasih sudah menonton! 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 Setelah ikan terangkat semua, kami pun langsung bergegas pulang, mumpung masih pagi, biar harga ikan lebih mahal. Setelah sampai ke daratan, ikan pun langsung kami turunkan, menggunakan blong atau drum, agar ikan lebih mudah untuk diangkat dan lebih mempersingkat waktu. Kuli gerobak dan kulitarik pun ikut membantu, kulitarik bagian yang menarik blong dari air ke atas, dan kuli gerobaknya, yang membawa blong ikan ke TPI, atau tempat pelelangan ikan. Terima kasih sudah menyimak video ini, dukung terus channel M Rosul Anak Melayan, dengan cara like, komen, dan subscribe, aktifkan juga loncengnya, biar gak ketinggalan dengan video terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton!